Minta maaf sama kamu Lea Bunda dari tahun itu tidak tahu kalau kamu ngeles dengan cara seperti itu Bunda sekarang yang minta maaf ke kamu, bukan kamu yang minta maaf ke bunda Besok pagi bunda pulang ke Lumacang, bunda mau lapor ke Polres Oke, kalian denger Polres teman-teman Yo guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi kali ini gue udah Gak perlu sedih-sedih lagi bikin konten ya, gue jadi udah semangat Tapi disini ada kasihan banget, yaitu ada berita viral lagi part kedua aja dari Ziko Nah jadi Ziko disini yang diselingkuhin malah pengen dilaporin Padahal itu kan belum nikah, harusnya yang dilaporin yang ini guys Oke, apa yang mau kita bahas yuk Jadi si Ziko kan dia pacarin sama si Lin, ya gue gak tau siapa namanya Yang gue tau akun TikToknya namanya Lin ya Nah jadi si Lin ini, kemarin kan gue udah sempet nge-reaction Dan si Lin ini selingkuh dan berduaan sama di kamar, di kos-kosan Oke, itu belum muhrim oke Gak pake baju oke Kalo yang belum nonton videonya kalian bisa klik channel gue terus cari di bawah Itu klarifikasi semua video ada disitu Nah kita part keduanya disini ngebahas Karena kemarin video ini belum ditayangin di Ziko Sekarang sudah ditayangin Nah ini orang tuanya malah mengklarifikasi Si Lin itu tidak bersalah Aneh banget Si Ziko ini, ini jelasin dilaporin sama mbaknya sama kores ke polisi Karena ngerekam Sebenernya dia gak ngerekam sih Dia kan live di TikTok Tapi gak tau kejadiannya seperti ini Gara-gara singkat ceritanya Dia kan pengen ngasih kejutan, eh tau-taunya ke Gap Selingkuh Dan video itu direkam oleh netizen Hidup netizen Harusnya sih yang dilaporin ya yang selingkuh berdua di kamar Karena itu bukan murim bos Ya seperti itu ya Oke kita langsung aja mulai mengklarifikasi video dan memahami semua setiap momennya ya Yang belum klik tombol subscribe guys Jadi silahkan di klik tombol subscribe Dan jangan lupa klik tombol like-nya sebagai uang parkir Uang parkir Oke langsung aja kita mulai Dan kalian aktifkan notifikasinya Agar kalian tau nih berita viral apa lagi yang kita bahas Dan buat kalian yang pengen bantu gue mencari berita viral Kalian bisa tag gue di TikTok Oke langsung gak usah lah banyak baca Kita langsung aja mulai sekarang ya teman-teman Oke ini videonya Seperti ini guys Nah kalau kita lihat ini Masih di area kos-kosan Terus mereka mengklarifikasi baik-baik Kita lihat momen-momennya Sambil ini reaksi gue ya Oke Dan nanti coba tulis pendapat kalian ya Tapi jangan dihujat please Kritik gak masalah Tapi hujat jangan gitu Kita damai Rifki Gak mau ngobrol ke Arif Sumpah ya Aku digocein gak mau Rifki Oke nama peselingkuhannya Rifki Disini kita bisa dengar Iya loh gini gini ya Karena kan Tadi kan live-nya kayak Masalah yang Poin utamanya ya Nah sekarang Oke mereka berarti abis ngelakuin live Poin pertama oke Biar jelas ini ngobrol baik-baik Klarifikasi gimana Terus saya ntar lagi Sudah Saya pulang udah Saya pulang Ya mohon maaf ya sebelumnya ya Jadi Ini kan Di masyarakat umum Oke Masyarakat umum Oke oke Masyarakat umum Minta tolong sejaga Iya Sudah Ini tinggal ngobrol Kita kan sudah dewasa Kamu jadiannya kemarin berarti Iya Kemarin Kemarin apa dua hari yang lalu Kemarin Iya kemarin Masa iya jadian kemarin langsung ke kosan Kemarin Pas Iya Kenapa Kalian jadian kemarin Berarti kan PDKT sebelumnya kan Iya Saya Saya Aku Lantep Kalau berarti itu Ngomong Gak usah ngomong gitu Kalau kamu ngomong gitu Oke oke Sorry sorry Ini keklik Tapi Ini tiba-tiba Si Lynn Ngelepon orang tua Wow Satu hal disini Kita bisa lihat Kalau dia Nge Dewasa Dan mungkin ini Dia ngelepon emaknya Ya otomatis Emak mana mungkin Mau ngebelak Tapi harusnya emaknya ngebelak sih Karena ini Tidur Di kos-kosan Berdua sama cowok guys Oke itu udah selanjur bahasa Oke oke Disini kita bisa lihat ya Emaknya bela anaknya Atau bela Ziko Dia udah ngelepon Minta maaf sama kamu Lea Bunda dari Tauh Hiti Tidak tahu Kalau kamu ngeles Dengan cara seperti itu Bunda sekarang yang minta maaf ke kamu Bukan kamu yang minta maaf ke Bunda Besok kaki Bunda pulang ke Lumacang Bunda mau lepon ke Polres Oke Kalian denger Polres Teman-teman Polres Bentar Mau di dalam kasus hal apa nih Ke Polres Emaknya pengen Ke Polres katanya Ini dalam kasus apa gitu Kita dengerin lagi Kamu jangan sampai kemana-mana Kalau kamu memang pengen nama baikmu Dan nama baik Eberli juga Risky besok baik lagi Kamu jangan kemana Kamu kan klarifikasi lagi Klarifikasi apa bu Ibu Klarifikasi apa Jelas-jelas yang kegep disini Ini berduaan di kamar Belum nikah Kalau anda melapor Enggak salah Bawa aja ke pengadilan Selesai ini masalah Sumpah Selesai ini Ini yang bakal dipertanyakan Dalam hal ini Udah nikah belum Ada buku nikah enggak Kok bisa berduaan di kamar Posissi cowok gak pake baju Ada barang bukti Si ini Ngelakuin Live Karena pengen ngasih kejutan dong Gak mungkin Kasus Ini ngerekam nama baik Pisi yang ketangkep Cewek sama cowok ini Kalau Ziko sih menurut gue enggak ya Gimana guys Kalau menurut kalian Kok emaknya lucu ya Jadi buruan Bunda gak mau malukan kayak gini nih Bunda gak tau apa-apa Harusnya kamu Merasa tak sayangi dari dulu kan Bunda kan Disayangi Pengen ngelapor Harusnya dimarahi tuh Anaknya bu Sayang sekali Sampai kamu Ngapain kok kamu Sampai tegang Ngelek-ngelek Noreh ini bunda Dik lu macam Bunda itu Sampai lu macam Nggak pernah elek Sampai orang Baru kali ini Bunda berlin elek Sedikit Di penerjemahan Bejatnya uang Bejatnya orang Di daerah Lumajang Dan kalau kalian lihat Disini videonya Gue juga bingung Kenapa ngarahin ke kaki Dan si cowok Kakinya tuh Gak bisa diem Yang gue tau Di fisiologis Kalau cowok Kakinya gak bisa diem Atau goyang-goyang terus Dia merasa bersalah Atau Dia gugup ya Bisa jadi gugup Bisa jadi dia merasa bersalah Ya kalau jadi satu Sama-sama aja sih Yalah pasti gugup lah Anjir Belum nikah Kekos-kosan Berduaan Cowoknya pake Duster lagi Wow Menjelekan Anaknya sendiri Yang menjelekan Namanya Itu Mereka pacaran Tidak mudah ya Yang gue tau Infonya Mereka pacaran Itu 6 tahun Cuy Wow 6 tahun itu Gak bentar Cuy Lo harusnya udah tunangan Si 6 tahun Boy Gila Kalau kamu pengen Nama pakemu Bener lagi Ya kamu klarifikasinya Ulang Iya Pacarannya Boi Terus izin Berlindik Iya 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 Cukup Gak Buka Patikin Saigi Biar Tampak Tunggu Ya Bunda Bunda Ini Jadi gini Bunda Oh Muka cowoknya Oke Kalau kita bandingin Sama Ziko Perasaan Masih Menangan Ziko Waduh Oke Kita dapet foto Portrait cowoknya Wow Saya Tadi kan nge-live ya Masalah Takutnya ini Takutnya tadi itu Saya kan gak tau Kalau lagi Takutnya lari Oke Nah sekarang Yang saya Iya Bunda Seperti itu Kamu Kamu Tahu Masalah Kamu Itu Sama Keluar Kamu Bukan Apa Bunda Tahu Masalah Kamu Kamu Dekat Bunda Tahu Kan Bunda Ngomong Sama Kamu Lari Bunda Berlim Kalaupun Berlim Kiti Kamu Kamu Lari Iya Bunda Ini 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 Secawa Ini Selingkuhannya Atau Sedaranya Gitu Kalau Gaya Ngomongnya Ya Ibunya Kayak Ada Hubungan Dekat Gitu Sama Sejauh Ini Sekarang Yang Saya Live Kan Masalah Yang Saya Tunjukan Ini Masalah Ngobrol Klarifikasi Biar Jelas Sampai Ibunya Takut Sih Ibunya Takut Sih Kalau Ada Bukti Video Kayak Gini Guys Kita Harus Dukung Ziko Gak Dukung Ziko Gimana Kalau Kalian Dukung Siapa Nih Ini Membahas Perselingkuhan Perzin Lahan Bukan Pernilayan Disini Bukan Daftar Kerja Tapi Menglarifikasi Perselingkuhan Dibahas Nilai Emang Ibunya Ini Nyari Kesalahan Ya Teman Teman Ya Oke Udah Dipatiin Ya Teman Teman Oke Gimana Guys Kalian Dukung Siapa Si Lin Dan Gue Pengen Nanya Cowok Itu Saudaranya Atau Selingkuhannya Oke Kalau Saudara Oke Cuma Agak Gak Masuk Akal Juga Kalau Saudara Tapi Buka Baju Tidur Kalau Ade Wajar Ade Gak Masalah Tapi Gak Mungkin Kalau Itu Saudara Pasti Si Ziko Udah Kenal Si Ziko Udah Kenal Kalau Itu Saudara Dan Dia Gak Akan Marah Gitu Si Pasti Dia Kenal Pacaran 6 Tahun Cuy Masa Gak Kenal Saudara Saudaranya 6 Tahun Itu Gak Bentar Proses Lo Tumpuh Jadi Dewasa Bahkan Kredit Motor Lo Bisa Dapat Banyak Boy 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 Oke Berarti Disini Kita Mengkarikasi Ini bukan Saudaranya Chat Berarti Benar Selingkuhannya Dan Bang Sat Nye Aduh Gue Ngomong Gini Orang Tuanya Ngedukung Bos Sama Aja Berarti Orang Tumpuhannya Udah Ziko Lo Mending Cari cewek Yang lain Si Emang Jujur Ya Gimana Ya Kalau Ah Susah Banget Ngomongnya Kita Pacaran 6 Tahun Itu Gak Mudah Dilupain Guys Oke Yang Belok Kita Gak Boleh Goblok Sama Cewek Kita Gak Bodoh Jangan Goblok Jangan Oleh Cewek Blablabla Bos Kita Bisa Ninggalin Dia Kita Bisa Mutusin Dia Coba Kita Gak Pernah Bisa Melupakan Kenangannya Menghilangkan Kenangan Itu Hal Yang Paling Sulit Tapi Tinggalin Mutusin Itu Hal Yang Gampang Ya Itu Gampang Cuma Kenangan Yang Susah Dilupakan Oke Seperti Itu Wih Itu Pendapat Gua Guys Oke Sekarang Gimana Pendapat Kalian Ini Emaknya Bangke Banget Malah Ngedukung Anaknya Ngelakuin Begituan Oke Kalau Di lapor polisi Menurut gua Tetap Yang salah Si Pihak Cewek Karena Itu Belum Nikah Udah Di kamar Berduaan Posisi Gak Pake Baju Kalau Kalian Belum Nonton Video Yang Belum Pake Baju Tuh Di Kasur Di Kasur Cuy Gua Ada Videonya Kalian Bisa Mampir Di Klik Profil Gua Terus Cari Paling Bawah Oke Bangke 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 Kan Yes 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 Guys Ini Menurut Kalian Silahkan Komen Ini Pendapat Gua Ini Reaction Gua Jadi Ya Udah Kalau Gua Ada Salah Kata Minta Maaf Kalau Emang Gua Salah Ngomong Pun Dimaaf Gua Hanya Manusia Biasa Kalau Emang Ada Kata Kata Baik Silahkan Diambil Baiknya Yang Buruknya Dibuang Thank you Guys See you Sampai Ketemu Di Next Video Viral Selanjutnya And See you Bye Bye Bye